Pespa on Meti, video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik Seperti sistem lain dalam tubuh, pada sistem reproduksi manusia juga bisa dijumpai kelainan dan penyakit Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia dapat terjadi pada pria ataupun wanita Beberapa kelainan dan penyakit tersebut antar lain dijelaskan sebagai berikut Yang pertama ada AIDS AIDS merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus Virus HIV terdapat di dalam cairan tubuh seseorang yang sudah terinfeksi seperti di dalam darah, air mani, atau cairan vagina Sebelum HIV berubah menjadi AIDS, pendudukannya akan terlihat sehat dalam waktu 5 hingga 10 tahun Walaupun tampak sehat, mereka dapat menularkan HIV pada orang lain Orang yang menderita AIDS atau orang dengan HIV AIDS atau ODEHA Alat mudah tertular oleh berbagai macam penyakit Karena sistem kekebalan di dalam tubuhnya telah menurun Sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan AIDS Agar dapat terhindar dari AIDS, kita harus tahu bagaimana cara penularan dan cara pencetahannya Penularan HIV dapat melalui hubungan seks tanpa pengaman Kemudian menular dari ibu ke bayi yang ada di dalam kandungannya Pemakaian jalur sentik bersama penderita dan transklusi darah serta organ tubuh yang terinfeksi HIV tidak ditularkan melalui jabat tangan Sentuhan, ciuman, pelukan, atau menggunakan peralatan makan dan minum Gigitan nyamuk, serta memakai kloset yang sama atau tinggal serumah Gejala-gejala dari AIDS adalah kehilangan berat badan secara drastis Di area yang berkelanjutan, pembengkakan pada leher dan ketiak, serta batuk terus-menerus Kita tidak dapat mengetahui apakah seseorang telah terinfeksi HIV melalui penglihatan Karena pada kenyataannya, seorang pengidap HIV umumnya terlihat sehat Satu-satunya cara untuk mengetahui hal ini adalah melalui tes darah HIV Selanjutnya, penyakit gonore atau kencing nanah Gonore adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonoreae Yang menginfeksi lapisan dalam saluran kandung kemi, leher rahim, rektum, tenggorokan, dan bagian putih mata Gejala awal gonoree pada wanita biasanya muncul 7 hingga 21 hari setelah terinfeksi Pada pria, gejala awal gonoree muncul 2 hingga 7 hari setelah terinfeksi Gejalanya berawal sebagai rasa tidak enak pada saluran kandung kemi Yang beberapa jam kemudian diikuti rasa nyeri ketika buang air kecil dan keluarnya nanah dari penis Sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum Yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui selaput lendir atau melalui kulit Dalam beberapa jam, bakteri akan sampai ke kelenjar getah bening terdekat Sehingga dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah Sifilis juga dapat menginfeksi janin dalam kandungan hingga menyebabkan cacat bawaan Seseorang yang pernah terinfeksi sifilis tidak akan menjadi kebal dan bisa terinfeksi kembali Gejala sifilis biasanya muncul dalam waktu 1 hingga 13 minggu setelah terinfeksi Infeksi dapat menetap selama bertahun-tahun Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 Yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal pedi dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin Kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa lepuh kecil-kecil Dan selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun Keputihan merupakan keluarnya cairan bening atau putih pada alat kelamin perempuan Terdapat dua jenis keputihan yaitu keputihan normal dan keputihan abnormal Keputihan normal dialami oleh kebanyakan perempuan yaitu keluarnya cairan bening sebelum masa menstruasi Ataupun setelah masa menstruasi Keputihan normal juga sering dialami oleh perempuan yang sedang dalam kondisi stres ataupun kelelahan Keputihan normal ini tidak mengeluarkan bau dan akan hilang dengan sendirinya Sementara itu pada keputihan abnormal, cairan yang keluar berwarna kuning keruh kehijauan Ataupun kabuan menimbulkan bau menyengat Keputihan abnormal ini dapat diakibatkan oleh infeksi bakteri, virus, ataupun jamur Keputihan abnormal menimbulkan rasa gatal di sekitar vagina dan dapat menimbulkan peradangan Keputihan abnormal harus diwaspadai karena merupakan salah satu ciri penyakit berbahaya Seperti herpes dan high effect Selanjutnya penyakit epididimitis Penyakit ini terjadi pada laki-laki Epididimitis adalah peradangan pada saluran epididimis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah pergaulan bebas Sistem reproduksi pada manusia harus dijaga sebaik-baiknya Selain untuk kesehatan, hal ini dilakukan sebagai salah satu cara kita mengagumkan ciptaan Tuhan Penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor Faktor pertama adalah kurang menjaga kebersihan organ reproduksi Apabila kebersihan organ reproduksi kurang dijaga, akan dapat terjangkit oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, ataupun parasit lainnya Nah, berikut ini ada beberapa upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit lain Yang pertama, yaitu menggunakan calana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat dan berbahan ketat, misalnya jeans Yang kedua, yaitu biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar Selanjutnya, keringkan susah air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering Ini akan dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi Yang ketiga, yaitu mengganti calana dalam 2 hingga 3 kali sehari Segala calana dalam yang kamu gunakan agar selalu dalam keadaan bersih Jika kamu merasa calana dalam kamu sudah tidak bersih, segeralah untuk menggantinya Selanjutnya, yaitu memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang Karena apabila terlalu panjang, akan menjadi sarang kuman Saat head, seorang perempuan harus segera mengganti pembalut jika volume darah yang terserap pada pembalut sudah cukup banyak Gantilah pembalut minimal 5 jam sekali Bagi kamu yang perempuan, hindari penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus menerus Penggunaan sabun pembersih kewanitaan yang terlalu sering dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan pH vagina Sehingga membasmi bakteri baik yang justru dibutuhkan Penggunaan panty liner yang secara terus menerus dapat menyebabkan terjadinya infeksi bakteri dan jamur Menyebabkan munculnya jerawat di daerah kewanitaan dan menyebabkan iritasi pada kulit Terakhir, yaitu rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya Selainnya, bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!